yo what's up, welcome back again with bobsvideos channel kali ini aku mau main identity 5 dan disini sekarang ada karakter baru yang kita tunggu-tunggu sudah sekian lama terpampang di buku ini dan baru rilis sekitar 1 hari yang lalu kurang lebih jam 8 pagi lah rilis kemarin kalau gak salah ya ya langsung aja kita lihat external trade nya external trade cowboy ini si kevin alonso dia mempunyai skill untuk menarik oh ini lasso 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 itu apa ya kayak tambang gitu buat narik survivor atau menyelamatkan temen kita dari korsi dan balon yang diangkat tapi skill ini jangan digunain buat ngisengin temen ya soalnya kalau di versi cinanya aku ngelihat btf momentnya itu orang biasanya sering gunain lasso buat narik temen waktu ngechipper jadi chipper nya meledak jangan dipakai ya oke dan external trade yang kedua adalah hero dia memiliki stun lebih lama 20% dari karakter yang lain jadi kalau kita nyetun itu lebih lama 20% terus ke external trade berikutnya si koboi ini kalau decoding sendiri lebih lambat 10% tapi jika ketemu survivor atau karakter perempuan kayak dokter terus pristesse dan lain-lain itu dia kecepatannya balik normal ke kecepatan standar dari karakter yang ada gitu sama setara gitu tapi jika dia ketemu sama karakter laki-laki atau cowok dia lebih lambat 30% wah ini karakternya kocak anjay langsung aja ke external trade berikutnya protective karakter ini sedang gendong survivor lain yang habis kita selamatin karakter yang digendong itu cowok dia menerima satu pukulan tapi kalau dia mengangkat survivor cewek dia menerima dua kali pukulan jadi langsung knock down gitu dan mungkin langsung aja kita ke gameplaynya oke guys kita udah dapet gamenya gak sabar banget pengen pake namanya si koboi ini langsung aja gas nih ah hunter nya lama nih ah yelah mau nyoba karakter nih oke langsung aja wuuu koboi bisa gak ya makainya kayaknya sih susah makainya karena apa aku juga gak begitu jago pake hunter yang namanya gamekeeper soalnya eee sudut buat ngelempar lasso nya itu sama kayak game ah bentar sama kayak gamekeeper oke hunter nya disitu tunggu dia cabut dulu biasanya kan hunter pergi ke arah berlawanan dari tempat dia respawn kita langsung aja ke tempat wih ada koordinator ini si koboi ini mupeng nih kalo dia deket sama eee karakter cewek tuh decodingnya cepet maksudnya nge decoding bareng sama karakter cewek tuh gak cepet sih kembali ke speed decoding normal jadi gak ada minus 10 kalo dia berada di deket atau lagi ngeciper sama karakter cewek ada aja developer tuh buat kayak gini gitu loh kepikiran gitu oke langsung aja kita copot ini koordinator nya kena eee kita coba tolong dulu kita coba ciduk dah ciduk ciduk anjay dipanggul kayak beras cuy hahaha oke langsung aja langsung langsung kita turunin disini dan kita healing team rescue wah terimakasih gak tuh thank you oke buat kamu apa sih yang gak ya oke healingnya hampir kelar udah sana pergi neng ntar nya dimana nih oh kita balik anjay anter nya disitu dong wuduh aduh dia lewat mana nih iii jagain dong dia wadaaw kok langsung ketimpuk astaga aduh kacau fokus decoding dong fokus decoding ya ampun ya ampun basement nya disini ya ampun ya ampun ya ampun basement nya disini cuy ya kelar udah ya wuuu wuuu gak lolos dong oke udah pasrah udah semoga ada yang nolongin aja sih kita tunggu siapa yang akan datang akankah koordinator membalas budi waduh masih belum ada yang datang oke masih belum ada yang datang kayaknya gak ditolong ini dah oh ada 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 siapa itu koordinator bentuk bentukannya kayak koordinator sih oh iya koordinator itu jongkok jongkok oh lepas ini dia lepas tentacle dulu pintar sih mainnya pintar bagus bagus wuuu kena dong let's do this oke oke langsung lepas ya ampun delay dong gak langsung dilepas ya wuuu wuuu mate dah you go first oke dia langsung ngejar gua dong omg 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 waduh anjir kena dong gua ya ya mati gua ya elah dibawa ke basement lagi langsung mati nih udah nih fix udah separoh lebih kayaknya mati gak tuh ya mati kan oke langsung aja ke game berikutnya aja dah bro kita main satu game lagi biar kita bisa tahu gimana gameplay si koboi ini ya langsung aja ke game berikutnya oke kita udah masuk dalam gamenya langsung aja aduh agak ngelag ya oke pingnya 200 hmmm ping yang sangat buruk bikin patah-patah nih oke kita langsung nge-chipper oh kita ketemu koordinator disini langsung nge-chipper hai gadis berikan semangat untukku berikan semangat untukku semangat untuk nge-chipper oke 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 lumayan cepet wah meledak anjay meledak itu menular anjir tidak langsung nge-chipper ini MOHSN ngejar Doktor dok si ini lagi aslin dah kalau ketemu astur tuh semoga astur di bug di buff di nerf sih biar nggak terlalu imba OP banget soalnya kena doktornya Oke kita coba selamatin dulu cepat 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 oke kamu mau kemana Neng udah nge decode aja aku yang ngelamatin oke di sana kita coba wah lepas dulu lah ntar kalau ada yang lari kesini bahaya pas dikutuk ketiban tetakel meninggal dunia Pak oke Hunter nya kemana tuh nggak tahu langsung aja lewat sini bisa nerik nggak bisa nggak kelihatan oke oke Hunter nya disitu kita sembunyi dulu ngepasin lasso nah kalau udah pas kita geser kita geser ke arah yang pas nah ya oke kita dapet kita dapet cewek cuy kita gendong nah gendong lari ya ampun nah elah udah ditorong kagak lari kan bete oke oke diciduk lagi dong turunin Haduh marinator nya pengen banget pengen banget ngebantu ya diangkat kita cobagutar di turn ini lagi nge-cancelnya Akhir nge canselnya susah Nyanggut cuy what the hell cabut cuy2 Bodo amat ya, cabut dulu, cari pertolongan Help me nih ga Help me nih ga Ya ampun Tentakelnya dua dong, langsung nabok Anjay naboknya berjamaah Dokter satunya, please, tolong Help me Help me nih ga Oh dokternya lepas Oke Oh udah Oh tau-tau dokternya nolongin Ga sadar aku Ah ga sekalian di healing dong Oke koordinatornya Pake exit path Berarti dia udah ga Punya kemungkinan buat Ngehidupin diri sendiri Sembunyi-sembunyi Dia tau ga ya, kayaknya ga tau sih Loh kok tau Astaga Lagi-lagi cuy Kacau Oke dokternya yang diantar Wih, ditembak coy Ditembak ga tuh Oke Healing limit dulu Healing self Healing limit ga tuh Exit path ku Oh ga ada pake lagi Exit path masih tersimpan Kita bisa pake di belakangan nanti Healing dong Ikut aku dulu Wih Follow me, follow me Oke Healing Oke Kenceng banget Dokter ngeheal Aduh Ya ampun Cabut-cabut-cabut-cabut Dicode lah Dicode lah Gak ada yang dicode nih Oke Kita coba di-chipper sini Barangkali Udah Dicode Oh udah bunyi Ah masih dikit juga Lama pula nge-dicode nya Kalo sendiri Ini kalo Pake Si Koboy ini Wajib nolong Cuy Kalo Temennya Temennya Kena pukul Atau Ditaruh di korsi Wajib nolong Cuy Ntar 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 Kita Culik lagi Oh ga bisa Wajib nolong Karena apa Karena dia Kalo fokus nge-dicode Nggak nolong Mending pake lawyer Jangan pake Si Koboy ini Kalo lu Nggak berani nolong Kadang kesel Aku soalnya Sama player-player lain tuh Gitu loh Pake koordinator Nggak mau nolong Pokus nge-dicode Pake Dokter Nggak mau nolong Apalagi pake ini Dia punya skill lasso kan Harusnya Emang Dia didesain untuk Ini Rescue temen Oke Kita coba lagi lah Coba lagi lah Coba lagi lah Setelah itu Sekretor yang ini Baru Ketangkep satu kali Oh dia ngejar Bar persatunya Oke kita coba Tarik dengan lasso Sudah pas ya Hmm Nggak kena Mantap Mantap Gua nggak kena Bisa gitu ya Anjay Pasturnya kesini Pasturnya kesini Oh nggak Putar balik Putar balik Ya Dia masih kekah ngejar Sama dokternya tuh Dokternya kena lagi Oke Koordinatornya Nggak tahu entah kemana Kita coba Nolong lagi Tidak apa Kita coba aja Kita coba Oh my god Kena Nyanggut dong Lagi nih Baterai low Gila Hampir kena tentacle Cabut 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 Hih 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 Nggak kena Nggak kena Oke Koordinator dimana ya Minta healing dong Ya dokternya Jadi tumbal nih udah Fix mati dah kayaknya Mati dia Kalau dia diangkat Ditaruh di korsi Berarti tinggal Gue sama koordinator Koordinatornya dikejar dong Oh Dia healing sendiri Sebenernya Mals banget Tidak record Nih Lama banget Pake ini Mati Oke Tinggal Ya baterai lemah dong Koordinatornya Oh Dia healing sendiri Dia dapet suntikan berarti Oke Hunternya Nggak tau Mana Coba Kita Aduh Nge-lag loh Kalau Baterai low Gini Nggak low aja Kadang masih nge-lag Apalagi low Ini ada Dugdug 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 Itu antaranya Nggak Lihat ya Nggak Oke Nggak Lihat Cabut 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 Oh Dia ke sini Bisa Oke Mantap Stun gua lama Cuy Stun gua lama Asli Stun gua lama Oke Santai Santai Ada tentake dong Belakang gua Dugdug Tidak kelihatan, agak ada penyakit Masuk menjauh dulu kan Wih di teleport dong di depan Ya dikutuk Dikutuk dong Kena kan Ya sturni harus di nerding Ayolah developer Paling enggak kemampuannya Distarain sama karakter lain OP banget soalnya Ya aku pakai exitpad nya Kok enggak kepake lagi sih Wah ini emang koordinator terbaik Oke Wuh tentacle cuy Anjir 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 tentacle Cabut Susah nih mau healing Padaan tarna abo Gat jelas Ya koordinatornya kena kita pegang decode dulu ya pegang decode bentar langsung aja lah cari dungeon aja udah koordinatornya lama pula di kursi ini ini juga jago sih gak camper hanternya oke nyangkut gak ngelag ngelag anjay nyangkut mati dah mati mati dong ya surrender coba dulu lah coba struggle ya 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 itu dia tadi gameplay dari si coboy dengan aku belum jago sih main coboy tapi ada sih persona yang udah kepikiran persona apa yang bagus buat si karakter coboy ini oke langsung aja ke persona si coboy persona yang menurut aku cocok tuh settingannya seperti ini seperti biasa aku ambil rata kiri buat magic hunter terus exit pad exit pad buat menghidupin kalau kita knockdown kan gak diangkap terus kita ke great power kenapa aku ambil great power karena dia tuh udah punya stun yang lama lebih lama dari yang lain 20% nah ditambah yang ini dimentokin 20% jadi 40% cuy lama banget itu asli nah sisanya aku ambil distress dan yang kanan ini escape sama cold fungsinya biar gak repot sih mengetahui keberadaan hunter nih kalau waktu kita lagi nge-chipper dia ngeliat kita terus ini kalau udah waktunya exit gate siap dibuka langsung tambah oke dan jika persona ini cocok buat kalian kalian boleh screenshot dan jika ada persona yang lebih bagus kalian bisa komen di bawah jangan lupa subscribe buat temen-temen yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa share juga buat temen-temen kalian yang bermain identify oke see you on the next video bobs007 sign out bye bye bye